Assalamualaikum, saya rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Riau, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana tata cara pelayanan secara online di kantor Simpokom. Berdasarkan surat edara rektor mengenai penyadaan sementara layanan tetap buka, maka kantor Simpokom memberikan pelayanan secara online melalui WhatsApp dan juga email. Ada pun tata cara pelayanan secara online melalui WhatsApp dan email sebagai berikut. Tata cara pelayanan melalui WhatsApp adalah sebagai berikut. Satu, silakan cantumkan nama mahasiswa atau calon mahasiswa. Dua, silakan cantumkan nomor handphone yang aktif. Tiga, NPM bagi mahasiswa dan nomor tes atau PIN PMB bagi calon mahasiswa. Empat, sertakan juga foto KTM bagi mahasiswa dan bagi mahasiswa baru, bisa saja tanpa menggunakan KTM. Lima, silakan jelaskan deskripsi permasalahan Anda. Kemudian kirim ke nomor 0812-6866-0220. Cukup lakukan sekali saja pengiriman WhatsApp agar segera dapat dilayani. Dilarang mengirimkan pesan tanpa mengikuti tata cara pelayanan di atas. Kemudian, pesan yang tidak sesuai tata cara, maka tidak akan dilayani. Tata cara pelayanan via email adalah sebagai berikut. Yang pertama, berikan judul masalah pada bagian subjek. Dua, cantumkan NPM, nama, nomor HP aktif bagi mahasiswa atau nama, nomor tes atau PIN PMB bagi calon mahasiswa. Yang ketiga, deskripsikan permasalahan. Yang keempat, gunakan email student atau email pribadi yang menggunakan nama pribadi. Kelima, kirim ke email it.support.kulir.ac.id Jika melaporkan masalah melalui email, dilarang menggunakan email seperti berikut. Contoh, flyboyganteng.com Ingat ya, cukup lakukan satu kali pengiriman email. Demikian informasi mengenai tata cara pelayanan online kantor simpokom Universitas Islamaya. Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!